Terima kasih. Dia itu dari Tuhan. Benar enggak sih? Dia itu kehendak Tuhan. Nah, gitu-gitu. Makanya malam hari ini kita akan membahas PDKT. PDKT, nanti kita akan bahas PDKT itu apa. Tapi kita mau kasih batasannya bahwa PDKT itu artinya pastikan dia kehendak Tuhan. Oke, mari kita masuk aja. Dan kita mau doa dulu untuk acara nongkikui kita pada malam hari ini. Tuhan terima kasih. Dan biarlah kau ada di tengah kami memberikan hikmat untuk kami ngobrol. Sehingga ngobrolan kami boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Oke. Ini teman-teman boleh juga berkomentar melalui 0817 057 1075. Atau di? Atau di? 0856 97 22 22 22 22. Kalau yang mengikuti melalui Facebook ataupun melalui YouTube bisa di chat box-nya saja di situ ya. Oke. Kita masuk ke PDKT. Ini siapa yang jadi nanya? Siapa yang ngobrol? PDKT itu pastikan dia kehendak Tuhan. Itu kan kesepakatan. Kesepakatannya. Pastikan dia kehendak Tuhan. Kita menggolah PDKT itu apa boleh ya. Tapi seringkali kita akan memaksakan pastikan dia menjadi milikku. Itu bukan PDKT. Memaksa. Tapi bukan kehendak Tuhan. Tapi langsung memaksa gitu loh. Pastikan dia menjadi milikku. Kalau enggak jadi milikku ya tolong jadikanlah milikku. Itu Tuhan memaksa untuk menyetujui proposal kita. Jadi tetap memaksa. Jadi doanya itu gini. Tuhan kalau dia memang bukan jodohku. Tolong jadikanlah dia jodohku. Tapi kalau memang rencananya bukan. Tolonglah please Tuhan terdekatkanlah dia dengan aku. Itu parah. Parah. Tapi seringkali gitu loh. Seringkali gitu. Ada pas apalagi. Pas lagi PDKT gitu ya. Laksir orang dengan PDKT. Terus kemudian. Itulah doanya kayak gitu. Kalau boleh ngomong ya. Itu doa yang sangat tidak dewasa. Kenapa nanti kita bahas ke belakang ya. Oke. Apa itu PDKT dulu secara umum? PDKT ya lagi temenan dong. Lagi temenan. Deket. TTM. Eh. Lagi menggantikan kutipu. PDKT itu kan sebenarnya bahasa selengnya anak muda pendekatan ya. Lagi pendekatan. Lagi PDKT. Itu biasanya orang-orang yang sedang naksir orang lain. Kemudian dia mulai pengen lah. Pengen lebih lagi ya. Yaudah aku gak melakukan PDKT. Gitu. Pendekatan. Itu sebenarnya yang PDKT yang dimaksud dalam konteks anak-anak muda saat ini. Iya kan. Makanya kemudian mereka gak peduli apakah itu. Kadang-kadang gak nanya ini dari Tuhan apa enggak. Yang penting aku suka. Yang penting aku senang. Memaksa kehendak. Nah kayak gitu. Sebenarnya kan gini. Sebenarnya kan gini. Ada orang itu boleh punya selera dong. Orang kalau orang jatuh cinta atau orang senang. Itu kan sebenarnya siapa sih yang mempengaruhi seleranya dia yang mempengaruhi. Ada yang sukanya diriut dari sisi apa fisik misalnya. Senang yang badannya berotot. Pacara meca sama huluk. Ada yang. Huluk atau apa ya. Huluk. Pacaran sama huluk kan gitu ya. Ada yang suka yang matanya yang gelok gitu ya. Pacaran sama komik manga. Ada yang. Itu kan tergantung selera. Tergantung selera. Orang itu suka kan dipengaruhi dari seleranya dia. Bener gak sih? Betul. Senang selera itu menyangkut ke fisik. Suka yang tinggi. Suka yang kecil. Suka yang cabi. Suka yang kurus. Suka yang apa lagi. Secara fisik. Ya pokoknya dilihat situlah. Karena yang namanya cantik atau jelek itu relatif. Ya gak? Betul. Relatif menurut pandangannya masing-masing maksudnya. Ya ya relatif menurut pandangannya masing-masing. Karena pandangan masing-masing pun itu berdasarkan pada selera masing-masing. Ya gak sih? Nah makanya kalau orang bule itu selalu ngomong. Kalau dia punya pasangan. Laki-lakinya selalu ngomong. Inilah wanita yang tercantik di dunia buat saya. Adalah orang lain lihat ah biasa saja. Tapi dia kan pasti punya titik. Apa ya namanya? Titik tertentu yang membuat dia bisa ngomong begitu. Karena pas dengan seleranya dia. Kan gitu ya? Jadi dipengaruhi selera. Selera juga dipengaruhi juga apa? Selera secara fisik. Status. Orang pengen pacaran itu ngapain sih? Dia akan mencari yang statusnya baik. Dari keluarga baik-baik. Kan mesti gitu? Terutama orang tua dong. Pasti keluarganya gimana? Ya. Dari keluarga yang baik-baik misalnya gitu. Atau dia statusnya sudah mapan. Bibit, bebet, bobot. Kalau itu pria ini udah sekelas Iwan Mursi gitu ya. Usawat pribadi udah mapan gitu. Jatuh cinta. Kan bisa ya? Kalau yang cewek sekelas Usgalifah gitu ya. Sudah mapan gitu ya. Jadinya lah. Mobil pribadi. Mobil pribadinya gimana? Dombat pribadinya gimana? Sekarang nggak gitu. Pesawat pribadi, pulau pribadi gitu. Pulau kapok. Lebih pribadi lagi di situ. Terus ada yang rohani. Aku suka sama dia karena pelayan Tuhan. Aku suka sama dia karena apalagi? Karena kalau menjelaskan firman Tuhan waktu sharing-sharing di FA atau di kelompok kecil di komsel keren banget. Aku suka dia karena kalau nyanyi lagu rohani itu panyes gitu. Panyes. Dari sisi rohani. Ada yang kayak gitu kan. Orang jatuh cinta kan bisa dari situ. Artinya gini. Kemudian muncul rasa suka itu. Dan kemudian mulailah kata. Kadang-kadang gini. Kalau kita tuh berpikirnya. Kalau pertimbangannya rohani pasti yakin itu dari Tuhan. Tapi kalau pertimbangannya yang non-rohani tadi. Fisik maupun status. Itu belum tentu dari Tuhan. Seringkali kita hanya sebatas. Sependek itu. Sependek. Sebatas itu. Dia cuma sekedar melihat dari. Apa ya. Sedikit kok gitu loh cara pandangnya. Tampilan luar. Ini sesuai aku ada yang masuk sebuah. Jadi tampilan luar tanpa melihat apa yang ada di dalam hati atau menjadi kehendak Tuhannya gitu loh. Jadi seringkali kita mikir cuman ini cocok sama kita. Ini kayaknya memang benar-benar yakin jodohku gitu ya. Padahal belum tentu dari Tuhan. Sekarang gimana kita mau melihat kalau itu dari Tuhan atau enggak. Nah itu. Makanya kan kembali lagi ke yang tadi. Bahwa pertimbangan fisik. Pertimbangan baik pertimbangan fisik. Pertimbangan karakter, status. Maupun mempertimbangkan rohani. Itu belum tentu kehendak Tuhan loh. Iya betul. Termasuk rohani juga loh. Iya kan. Ingat nggak minggu yang lalu kita bahas tentang arti sepadan. Karena itu tidak hanya seagama. Nah sekeyakinan tetapisan. Betul-betul seimbang gitu. Imbang, sevisi. Ya kan gitu ya. Nah kembali lagi tadi. Ada orang yang suka hanya gara-gara ini kalau jadi pemain musik di atas itu main musik di gereja itu rasanya keren sekali, diurapi sekali, jatuh cinta. Apalagi yang dimimbar-dimimbar itu. Itu jatuh cinta. Belum tentu saya ngomong. Belum tentu. Karena kalian harus yang namanya PDKT itu harus mengenal luar dalam. Nggak boleh hanya sekedar begitu saja. Tapi oke, kita bisa maklumi karena apa? Orang yang namanya jatuh cinta itu pasti penyebabnya adalah dimulainya dari perasaan. Yang namanya perasaan itu kadang menipu. Tetapi gini, perasaan itu bisa memulai sebuah cinta. Tetapi kalau untuk meneruskan sampai sana itu dibutuhkan komitmen. Bukan perasaan. Nah dari situ kita bisa tahu, oh ini dari Tuhan apa enggak ya. Nanti kita masuk ke dalam. Tapi seringkali gini loh. Orang itu sibuk ngomong ini dari Tuhan apa enggak. Bener enggak sih? Pernah ditanyain enggak deh anak-anakmu di PH. Cik ini bener enggak sih? Ini dari Tuhan gitu. Kalau PH mah aku masih sarannya gini udahlah berteman aja dulu. SMP-SMA perjalanan masih panjang. Kalau anak-anak SMA sih jangan mikir pacaran dulu lah. Mikir inilah SMP-SMA tuh mikir aku ngambil jurusan apa gitu ya. Karena perjalanan masih panjang gitu loh. Masih panjang jangan paner. Kalau yang kuliah-kuliah mungkin ya. Ya. Kuliah juga masih panjang. Kamu harus tarik duit dulu. Nah itu dia. Tapi untuk yang ini nih. Yang apa? Yang sudah dewasa muda-dewasa muda itu. Jadi bekerja. Jadi gini apa namanya. Seringkali kan kita hanya terbatas pada perasaan kita saja ya. Untuk melihatnya, memperhatikan karakter. Kita orang kan semua pengennya pasangan itu bertanggung jawab, sabar, perhatian. Sesuatu ini sudah rohani, saleh, rajin ibadah, cinta Tuhan, dan sebagainya lah. Itu pertimbangan yang baik. Tetapi itu tidak menjamin. Karena gini. Sering pertanyaan yang muncul. Bagaimana sih kita bisa tahu dia adalah gendak Tuhan? Apakah dia sesuai dengan yang Tuhan berikan buat aku? Seringkali kan gitu. Itu mau jalan. Lebih mau serius gitu. Nah pertanyaan ini penting memang. Karena anak-anak muda pastinya pengen dapat pasangan yang sesuai dengan gendak Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang, tak balik. Lagi mana dengan kamu? Sementara kamu sibuk cari orang yang tepat, tapi apakah kamu bisa jadi orang yang tepat? Sesuai gendak Tuhan? Apakah kamu bisa jadi orang yang diharapkan orang lain? Karena apa? Bukan dari sisi kamu saja yang menanyakan hal itu. Mungkin dari sisi sana menanyakan hal itu. Kalau kita menemukan orang yang dewasa rohani, terus kita jatuh cinta misalnya. Tapi dianya sendiri nggak mau belajar untuk dewasa rohani, sama aja bohong. Hubungannya nggak akan baik. Hubungannya akan saling menuntut. Jadi lebih baik gini. Dalam memulai pacaran dulu. Dalam memulai pacaran. Kita harus tahu tujuan kita mau pacaran itu apa. Apakah kita butuh. Ya kemarin kita bahas itu loh. Apakah kita butuh ataukah kita sudah ngerti benar? Apa tujuannya kita melakukan? PDKT kan harus ada tujuannya. Maksud PDKT nggak ada tujuannya? Jadi kita harus ngerti apa yang menjadi goal-nya kita PDKT apa. Karena pacaran kan bukan untuk main-main. Itu kan urusan hati. Hati nggak boleh buat main-main. Jadi kan gitu. Jadi PDKT itu kan pasti ada tujuannya. Orang mau pacaran, itu kan pasti ada tujuannya. Walaupun tujuannya hanya untuk mengubah status di media sosial. In relation gitu. Dan itu tak keren. Ya kayak gitu. Nah kita kembali lagi tadi. Kita sering kali nanya, apakah dia orang yang tepat? Apakah dia orang yang dari Tuhan? Nah pertanyaannya kembali dibalik. Apakah kamu orang yang dari Tuhan juga buat dia? Karena gini, kalau orang hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau kita memastikan hidup kita ini hidup dalam kehendak Tuhan. Seirama dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan dalam ketulusan. Dalam keterbukaan. Dalam kejujuran. Dan pasti, itu otomatis kita akan cari orang yang ukuran cari orang, ukuran mendekati orang itu adalah orang yang sama seperti kau membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi yang penting yang dipastikan itu bukan orang itu kehendak Tuhan atau bukan. Tetapi aku sudah tahu kehendak Tuhan belum. Itu yang paling penting. Karena apa? Kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, pasti kita at least, at least kita nyarinya dengan kriteria kacamatanya Tuhan. Bukan mau-maunya kita sendiri. Kita seringkali ditipu oleh perasaan, ditipu oleh hati. Nah sekarang ini, bagaimana kita tahu kalau itu kehendak Tuhan? Kalau aku sih menurut aku, kita ngerti dia kehendak Tuhan itu sebenarnya dari orang-orang yang dekat sama kita sih. Misalnya. Orang tua. Orang tua. Mungkin kita menjawab bahwa itu kan urusan-urusanku. Nanti yang menjalani juga aku. Ngapain orang tua ikut-ikutan. Tapi orang tua itu, seperti yang aku ngomong kemarin, orang tua itu lebih mengenal kita. Gimana ya kasarannya tuh? Kasarannya. Orang tua itu yang rawat kita, yang gedein kamu, yang nyebokin kamu. Yang apa ya? Pokoknya ngerti luar dalamnya kamu lebih tahu daripada dia. Jadi... Biasanya kalau orang tua enggak setuju, oke, kamu harus terima dulu pendapat orang tua. Jangan membantah. Karena pasti dalam perjalanan waktu, pertemanan, pasti akan ada sesuatu di ujungnya. Entah kapan, pasti ada. Melibatkan orang tua itu penting. Jadi, kalian yang sedang mulai naksir nih, naksir ya. Sedang naksir seseorang, sebaiknya kalian ceritanya jangan ke teman kalian. Jangan ke yang lain. Cerita aja ke orang tua. Cerita ke orang tua lebih banyak daripada cerita ke teman. Tapi cerita ke orang tua itu lebih banyak. Ya, tentang itu. Nanti orang tua itu pandangannya aja pasti lah. Pasti untuk kebaikan kita. Walaupun kadang-kadang pandangannya beda sama kita. Tetapi orang tua lebih luas. Dia pakainya helikopter view. Lebih luas. Sedangkan kita kan memandangnya sempit. Apalagi kalau kita lagi jatuh cinta, lagi senang. Itu sempit banget itu. Objektif sekali. Subjektif sekali melihatnya. Kenapa? Kalau orang sedang jatuh cinta itu selalu diperkuasai oleh perasaan. Oleh hati. Alkitab gak pernah ngomong percayailah hatimu gak? Tetapi Alkitab selalu ngomong percayalah firman Tuhan. Bahkan Alkitab ngomong hati itu kadang-kadang licik. Bahkan kita tertipu oleh hati kita sendiri. Jadi orang ngomong bahwa manusia ini sebenarnya dikuasai perasaan. Walaupun aku ngomong gak, aku pakai logika. Tetapi waktu dia berlogika, sebenarnya dia adalah perasaan yang dilogikakan. Apalagi lagi pacaran. Ini sepenuhnya. Apalagi kalau pacaran lagi suka sama orang. Lagi jatuh cinta sama orang. Dia pasti lebih banyak perasaan daripada logika. Saya tak percaya. Pengalaman pakar. Jadi perasaan yang lebih menguasai. Dan itu semuanya dikontrol dengan, ya namanya perasaan kita itu rasanya pengen apa? Yang kita rasakan itu. Yang kita rasakan yang menyenangkan, kita alami. Yang kita menyenangkan, kita jauhi. Itu aja diperasaan. Dan biasanya kesalahan akan ditutupi dengan sesuatu yang dilogikakan tadi. Dilogikakan tadi karena susah melihat kesalahannya gitu loh. Lagi seneng kok. Pasti dia akan hanya melihat baik-baiknya saja. Dan kembali lagi. Kalau kita jatuh cinta, kita harus pahami dulu apa itu cinta. Kalian mungkin tadi benar yang SMP, SMA fokus saja dulu ke sekolah. Jangan bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang. Jangan selalu eksklusif. Banyak pengen berdua. Rugi. Dibilangin rugi banget. Karena kalian ada di dunia perasaan yang halusinasi saja di situ. Satu kali, kalau pas asik sih. Gak apa-apa. Tapi kalau pas berantem, kalian gak punya teman siapa-siapa loh. Itu hilang. Apalagi pas di-ghosting gitu loh. Tangis sendiri loh. Makanya tadi kembali lagi. Harus pahami. Kamu tuh jatuh cinta. Itu kamu jasarnya apa? Butuh? Atau kamu sudah paham? Kalau cuma butuh, berarti kamu ada sesuatu yang kurang dalam hidupmu yang harus diisi oleh orang lain. Nanti kalau itu yang kamu lakukan. Pacaran karena butuh perhatian. Dan kamu lihat, ini anak kok perhatian banget sama aku. Ya sudah jadian gitu. PDKT itu sejadian gitu. Dengan pemikiran hanya karena butuh perhatian dan ada yang memperhatikan. Terus jadian. Nanti hubungannya yang dijalankan adalah hubungan yang menuntut. Pas dia gak bisa perhatian ke kamu, kamu akan nuntut dia. Kejadian itu berulang-ulang dan akhirnya dia merasa tertuntut dan lebih baik lepas dari kamu. Dan kamu sakit nanti. Orang yang terlalu mencintai, dia harus siap untuk terlalu sakit. Makanya dari awalnya harus benar. Dari PDKT-nya harus benar. Dari PDKT-nya harus benar. Pacaran jangan eksklusif kalau aku ngomong. Contoh-contoh eksklusif. Nge-game berdua di kamar. Ngapain nge-game berdua di kamar? Main dapur. Alasannya kan nge-game berdua di kamar. Terus isinya cuma video call-an terus berjam-jam di dalam kamar. Sama pacarnya. Itu eksklusif sekali. Dan itu sudah kucin. Itu udah toxic banget. Itu udah gak sehat. Kalau sudah begitu. Pacarannya toxic banget itu. Nanti kalau kamu putus, kamu juga akan kalau kamu putus atau kecewa, kamu akan merasa benar-benar ditinggal sendiri. Tapi kalau kamu gak eksklusif, kamu putus pun gak akan terasa sakit karena masih ada teman-teman kamu yang lain. Karena kamu membangun hubungannya masih terbuka. Ada teman-teman lain yang kejualan. Nonton juga berrame-rame. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang buruk, ini bukan apa-apa. Teman-temanmu akan belain kamu. Percayalah. Kalau kamu tinggalin teman-teman demisi dia, kamu nanti di-ghosting sama dia, teman-temanmu akan nyalain aja, nyukurin aja. Udah semakin sengsara lah dirimu. Sakit lah. Nah gini, untuk sebelum masuk ke PDKT, kalau yang berniat lagi naksir nih, berniat untuk PDKT, kita mau ngobrolin dulu. Pahami tentang apa itu cinta, apa itu naksu. Kita harus tahu persis definisi cinta itu apa. Apakah kita sedang mencintai, atau kita sedang sekedar menaksui. Orang tertarik, itu dua sisi loh. Dua alasan. Tertarik karena cinta, atau tertarik karena naksu. Kalian harus tahu persis hatimu, jangan menipumu, untuk menarik, seolah-olah kamu sedang mencintai, atau sedang suka, itu sebenarnya kamu sedang naksui. Jadi, kalau pengen ngerti itu nafsu, atau itu cinta, kalau nafsu itu biasanya menuntut. Kepada diri sendiri, egois. Fokusnya diri sendiri. Tapi kalau cinta lebih memberi. Tapi bukan berarti gini loh ya, kata memberi ini jangan salah artikan dalam arti, oh aku cinta, aku mau berikan segala-galanya yang ada padaku. Itu batasannya di situ. Tapi walaupun, aku ngomong definisi cinta secara umum ya, definisi cinta secara umum ya, tapi terus ada batasannya. Gini-gini, cinta itu berkorban. Jadi kan memberi. Kalau definisi umum loh, umum ya. Sekali lagi, definisi umum, cinta itu berkorban. Menggunakan diri kita untuk keuntungan orang lain. Makanya, menuntut pengorbanan. Nah, tapi ini tidak boleh hanya satu sisi saja yang berkorban. Kalau orang pacarannya dua orang. Dua-duanya harus memiliki konsep yang sama. Bukan salah satu suruh berkorban, salah satunya enggak. Bukan. Itu toksik. Itu pemanfaatan. Itu akhirnya, yang satunya merasa menggunakan cinta, yang satunya menggunakan cinta itu mempergunakan rasa cinta pasangannya dengan nafsunya dia. Kalau tadi, cinta itu berkorban, menggunakan diri kita untuk keuntungan orang lain. Tapi kalau nafsu sebaliknya, menggunakan orang lain untuk keuntungan diri kita. Dalam kata lain, menggunakan orang lain untuk keuntungan kita. Itu nafsu. Nah, sekarang kamu di mana? Pada saat kamu menyukai seseorang, apakah itu hanya untuk keuntunganmu saja? Keinginanmu saja. Apalagi yang cowok. Ih, seksi. Pikirannya sudah gitu. Langsung suka. Karena gara-gara bodinya gitu. Hanya melihat itu, langsung suka. Artinya pasti bisa dipastikan itu nafsu. Dalam artian gini, kita kan sering ngomong, I love you, I love you, I love you. Cowok I love you, malamnya ditidurin. Itu jelas menggunakan orang lain untuk keuntungan diri. Mengorbankan orang lain untuk keuntungan diri. Itu nafsu. Ketika kamu mulai suka sama orang, apalagi kamu mulai berhubungan pacaran, apakah kamu menggunakan orang lain untuk kepentinganmu? Terus pakai atas nama cinta lah, perhatian lah, pakai kata-kata romantis. Padahal sebenarnya di balik itu, ujungnya tolong di cek, apakah itu untuk kepentinganmu sendiri atau kamu benar-benar cinta. Seringkali kan, makanya ada rayuan gombal, itu kan kita sering dengar ya. Ada boya darat. Boya darat itu kan menggunakan keolah-olah nama cinta. Pakai rayuan yang maut, ujungnya apa? Kalau berdapat nih. Itu nafsu. Nah, pastikan, kalau kamu PDKT, pastikan bahwa dua-duanya ini, kamu itu sudah tahu konsep tentang cinta yang sebenarnya. Dia juga begitu. Nah, yang kedua, beda cinta sama nafsu, kalau definisi cinta itu adalah menghargai, menjagai, melindungi. Melindungi dia, dari siapa? Dari saya, dari kita. Apalagi yang cowok-cowok itu. Kalau kamu memang mencintai, kamu ingin melindungi orang yang kamu cintai. Dari siapa? Dari dirimu, dari nafsu, dari ketidakkontrolanmu itu. Kamu harus menghargai dia, hargai pribadinya, hargai, apa yang namanya, hargai kelebihannya, hargai kekurangannya, hargai tubuhnya, tidak untuk dipakai macam-macam. Kalau kamu memang mencintai loh. Tetapi kalau nafsu itu bukan menghargai, nafsu itu merusak. Makanya ada seks di luar nikah, itu sebenarnya merusak. Itu enggak cinta, itu enggak nafsu. Orang bilang, aku cinta, aku cinta, lalu ditidurin. Anggapannya itu bukti cinta. Tidak, itu bukan bukti cinta, itu bukan cinta, itu nafsu. Itu harus dipahami betul. Apalagi bagi cewek-cewek yang sedang di-PDKT-in orang, lihat deh, dia paham enggak arti cinta, dia paham enggak arti nafsu orang itu. Dan kalian juga paham enggak arti cinta. Karena yang ketiga, yang tadi, yang ngomong tadi, cinta itu memberi giving. Kalau nafsu itu taking, mengambil. Jadi artinya, kalau nafsu, itu akan membuatmu terbebani. Tapi kalau dia benar-benar cinta, dia akan mendorongmu, mendukungmu, membuat dirimu untuk bisa berkembang lebih lagi. Itu kayak ada truk mundur. Itu kayak ada truk mundur. Oke, sekarang ini pertanyaannya. Seringkali kan orang yang PDKT ini yang ngomong, aku I love you. Ngomong I love you, ngomong apa, itu gampang banget. Tapi sekarang pertanyaannya, do you have love? Apakah kamu punya cinta? Apakah kamu punya kasih? Yang pastikan, kasih itu dasarnya dari siapa? Ya dari Tuhan kan? Allah kita kan bilang bahwa di 1 Janus 4 itu, inilah kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi akulah yang mengasihi kamu. Dan dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Yesus adalah Allah berarti Yesus adalah kasih. Sekarang pertanyaannya, do you have Jesus? Syarat utama orang mau pacaran, anak-anak Tuhan, dia harus kenal Yesus. Sebelum dia kenal, dia tahu kehendak Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau, dia akan sulit. Aku punya ayat, kalau nggak salah, di 1 Petrus 5. Kita cariin dulu. Sementara sambil ngomong ini ya. Seringkali kita ngomong, I love you, berarti kan gini, aku mencintaimu, aku ingin memberikan cintaku kepadamu. Buka, nganu nih. Atau Petrus apa? Aku masih mencari ayatnya. Kan ada orang ngomong, I love you ya, aku cinta kamu. Itu artinya kan, aku siap memberikan cintaku kepadamu. Pertanyaannya, kamu tuh mau memberi cinta, apakah kamu punya cinta? Itu pertanyaan dasarnya dulu. Karena orang hanya bisa memberi dari apa yang dia punya, kalau dia nggak punya, dia nggak akan bisa memberi. Demikian juga bisa begitu. Orang bisa mencintai kalau dia sendiri dicintai. Seberapa besar dia dicintai, seberapa besar dia bisa mencintai. Seberapa sedikit dia pernah merasakan cinta, sedikit itulah dia bisa mencintai. Makanya ada orang-orang yang nggak nyinyir, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan cinta dari siapa? Ya, pastinya dari Yesus. Sebesar kamu menikmati cintanya Yesus, kamu akan tahu bagaimana kamu mencintai dengan cara yang benar. Nah, di situ yang namanya kita berarti siap untuk pacaran. Nah, kalau sudah siap, yaudah PDKT lah sana, PDKT nggak masalah. Tapi, terus nyari lagi. Apa ini dari Tuhan? Nah, nanti kita jawabnya nanti di belakang. Jawabannya sebenarnya, nggak usah bingung dengan nyari ini dari Tuhan atau bukan, tapi cek fokus ke dirimu. Apakah kamu sudah tahu gendak Tuhan atau belum? Apakah kamu memang orang yang digendaki Tuhan untuk menjadi pasangannya dia? Kalau masing-masing dua orang ini berpikir yang sama, tidak menuntut kamu, kalau dia gendak Tuhan atau bukan ya. Sedangkan yang satu juga pikir, dia gendak Tuhan atau bukan enggak. Fokusnya jangan begitu. Fokusnya adalah, apakah kamu masing-masing adalah gendak Tuhan buat orang lain? Dengan cara apa? Kamu tahu gendak Tuhan. Saya, aku tadi itu dapatkan kok ayat 1 Petrus itu di mana ya? 2 Petrus 5 coba. Kok nggak ada ya? Di berapa ya? Aku lupa. Entah, aku lupa tadi belum siap-siap. Cuma ingat aja gitu. Tapi ayatnya di mana? Tak cari pakai ini aja deh. Nanti ambil jalan. Ayatnya kalau ketemu tak cari. Nah, kembali lagi. Kalau orang jatuh cinta, kemudian PDKT karena dia butuh orang lain untuk menemani dia, itu artinya dia belum siap malah. Dia akan siap kalau dia siap, dia betul-betul siap untuk memberi. Dia betul-betul siap untuk berkorban. Nah, itu baru dia dewasa. Tetapi tadi ada batasannya. Jadi, ini sudah mulai masuk ke ciri orang dewasa dalam bercinta ya? Ya. Itu. Jadi, kalau nafsu itu fokusnya diri sendiri. Pokoknya, kalau dia mulai fokusnya ke diri sendiri, ya berarti itu sudah. Dia benar-benar cinta sama kamu. Dia fokusnya bukan diri sendiri lagi, tapi fokusnya pada pasangan. Pasangannya. Tidak mengekang. Tidak mengekang. Dia mau apa ya? Tidak terlalu bucin. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Makanya gini. Sebenarnya orang, banyak orang yang katanya saling mencintai. Tapi sebenarnya bukan cinta yang dikasih. Tapi sekedar perasaan-perasaan asmara. Ada yang namanya terjebak dalam fenomena mabuk kepayang. Itu artinya perasaannya saja yang menguasai. Perasaannya yang lebih. Lebih menguasai. Padahal tadi aku ngomong, jangan percayai perasaan. Percayai firman Tuhan. Kalau kamu pengen tahu, itu orang dari Tuhan atau bukan, cek dirimu dulu. Apakah dirimu sudah melakukan kehendak Tuhan? Apakah kamu tahu persis kehendak Tuhan? Nah, dari situ kamu akan bisa tahu. Kalau aku tahu Tuhan itu mintanya aku orang yang, misalnya ini orang, pasti standarnya seiman. Tuhan kemudian akan giring kita kepada kesepadanan. Yang sepadan. Benar nggak? Oh, dia cinta Tuhan. Aku juga cinta Tuhan. Jalan lagi. Oh, dia punya visi, misi hidup kayak begini. Aku juga punya visi, misi hidup kayak begini. Lama-lama akan Tuhan bukakan ke sana. Asal nyarinya bukan nanyanya, bukan ke orang lain. Itu kehendak Tuhan apa bukan? Atau nanya ke orang itu, eh kamu tuh kehendak Tuhan buat aku bukan? Atau aku ngimpi, Tuhan ngasih kamu ke aku. Itu lebih parah lagi. Tetapi lebih kepada perjalanan rohanimu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan itu kayak apa? Kalau kamu lakukan itu, kamu akan dibukakan pelan-pelan. Itulah cara menemukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Yang jelas kalau kamu merasa dikekang, itu sudah satu poin, itu bukan kehendak Tuhan. Lebih kepada egoisme. Dulu sendiri. Aku tapi tuh punya ayat. Sorry, sorry. Ephesus 5, ayat 17. Kalau kamu hidup dengan Tuhan itu benar. Kalau kamu hidup dengan Tuhan itu baik, dalam hal pacaran pun, dalam hal pasangan pun, Tuhan akan memberikan, apa ya, membukakan ke kamu tentang apa yang Tuhan mau. Pasti. Ephesus 5, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh. Kamu harus ngerti kehendak Tuhan apa. Tentang dirimu dulu. Enggak usah tentang orang itulah. Tentang dirimu dulu. Setelah kamu ngerti, kamu jadi enggak bodoh. Kalau orang bodoh itu kan gampang ditipu. Siapa yang menipu perasaannya tadi? Kalau orang bodoh itu tidak membangun hubungan dengan Tuhan sehingga tidak tahu kehendak Tuhan apa, gampang ditipu jadi bodoh. Asal lihat fisiknya bagus, suka. Asal melihat kaya, suka. Asal diperhatikan dikit, kelepak-kelepak. Asal apa lagi? Asal itu rohani banget. Kakak rohani itu luar biasa, suka. Baru lihat statusnya aja, suka. Itu kan bodoh. Kalau kamu tahu kamu hidup dekat dengan Tuhan, maka kamu tidak akan bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tapi usahakan. Jadi ada yang difokuskan oleh Tuhan pada kita. Usahakan supaya kamu, bukan orang itu, kamu mengerti kehendaknya Tuhan dulu. Setelah itu, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa napsu. Tetapi tidaklah kamu penuh roh. Jangan mabuk oleh anggur. Ini saya gambarkan, jangan mabuk kepayang. Jangan mabuk karena hanya dirayu orang. Hanya diperhatikan orang. Hanya dibeliin coklat 17 ribuan. Kemudian mabuk kepayang. Hanya dikasih bunga sebatang. Itu aja mabuk kepayang. Hanya dianterin pulang, langsung mabuk kepayang. Tidak, tidak segampang itu. Oke ya, jangan segampang itu. Tetapi, jadilah kamu pintar. Jangan kamu bodoh. Artinya, sebelum kamu memutuskan ke sana, oke jalan, jajian. Itu kamu harus betul-betul cari dulu kehendak Tuhan. Bagi dirimu dulu. Biarlah dia juga cari kehendak Tuhan. Bagi dia dulu. Jangan cepat-cepat langsung. Ini yang saya maksud tadi. Jangan kamu bodoh. Paling tidak, kita sudah mengerti salah satu dari orang dewasa dalam cinta. Itu tadi. Kalau mau cari apakah dia kehendak Tuhan. PDKT itu kan pastikan dia kehendak Tuhan. Bagusnya cara memastikannya bukan keluar. Bukan ke orang itu. Kedirimu sendiri. Dewasalah dalam cinta. Dewasalah dalam hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kau dewasa dengan Tuhan, pasti kamu akan, standarmu yang kamu pakai bersama Tuhan, itu akan kamu pakai untuk cari pasangan. Masa kalau kamu hubunganmu dengan Tuhan itu dekat. Hubunganmu dengan Tuhan itu baik. Kamu tahu kehendak Tuhan. Tuhan ngomong kamu harus taruhlah ya. Kamu rajin melayani gitu misalnya. Eh ini dapat pasangan yang menurutmu ganteng. Secara selera kamu cocok. Tetapi dia malah menghalangi-halangi kamu pelayanan. Ya sudah jelas. Kamu langsung tahu lah. Itu sudah jelas. Karena itu lebih mau ngekang kamu berarti. Ya kan? Ya tapi aku suka. Itu perasaan. Perasaanmu. Seakan kamu mau dibodohin. Tapi itu cute kayak anggota BTS. Ya kamu bodoh. Karena dikuasai perasaan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini masuk yang bagian terakhir aja. PDKT yang sehat itu kayak apa sih? Kita ngomong PDKT yang beneran. PDKT pendekatan yang sehat itu gimana sih? Tadi ya. Dasarnya kita udah ngomong di depan tadi ya. Fokus ke dirimu dulu. Kamu harus tahu kehendak Tuhan supaya nggak bodoh. Dan kemudian kamu akan pastilah. Kamu pakai kriteria itu untuk mencari pasangan. Dan kamu jadi orang yang bijak dalam mencari pasangan. Walaupun kamu masih muda, kamu bijak. Kalau Tuhan pasti jamin lah. Kalau memang Tuhan punya rencana yang dalam hidupmu, itu pasti akan kirim orang yang paling tepat. Dan itu pasti kamu udah tahu. Sama-sama dewasa, sama-sama mengerti tujuan pacaran, tahu tujuan cinta. Walaupun di Alkitab nggak ada pacaran, nggak ada dating ya. Yang ada marriage ya. Pernikahan ya. Tetapi Tuhan menghargai Tuhan. Oke. PDKT yang sehat. Ini berarti gini, sebelum PDKT harus tahu tujuan pacaran. Itu tadi yang kita sebutkan tadi ya. Tujuan pacaranmu apa karena kamu butuh? Butuh orang yang mencintai kamu? Ataukah kamu tujuan pacaran adalah untuk suatu hal yang lebih baik ke depan? Kalau hanya sekedar butuh, jangan mendingan, jangan PDKT. Kalau butuh. Karena nanti hubunganmu akan toksik, menuntut. Dan kalau kamu ditinggal, pas butuh-butuhnya, ditinggal pas sayang-sayangnya sakit. Sekarang ini banyak anak muda bermain-main dengan hati. Padahal itu hal serius. Orang yang akhirnya bunuh diri karena hati. Ada orang yang meninggalkan Tuhan karena hati. Itu kan parah juga. Kita nggak boleh main-main dengan hal itu. Tahu tujuanmu dulu. Tujuanmu pacaran itu apa. Kalau kamu punya teman, rombolan teman, dan kamu suka pada salah satunya, nggak apa-apa, kamu ngobrol agak pendekatan lebih dekat. Nggak apa-apa, ngobrol untuk tahu. Tahu tujuan hidupnya gimana. Ngobrol yang umum dulu. Jangan cepat-cepat langsung, aku suka kamu jebret. Ngegas. Sejak awal jegas. Nggak. Orang kalau suka, ini tips-tips beneran loh ya. Orang kalau suka seseorang, terus kemudian, orang kalau disukai seseorang, tapi yang nyukai ini kegas terus ya. Ngempel terus, cuma selama-lama nggak suka. Itu berarti kamu udah ketahuan. Itu yang penting kamu tahu dulu apa itu pacaran. Tujuannya apa. Sebelum berdekati kamu harus pahami. Yang kedua, waktunya harus tepat. Waktunya sudah tepat belum. Tapi anak masih SMP nanyain ini dari Tuhan apa? Bukan kejauhan. Kejauhan, belajar dulu. Masa depanmu masih panjang. SMP udah nanya. Ini aku dari Tuhan apa nggak? Jauhan, nggak usah nanya dulu. Karena firman Tuhan di Kidung Agung mengatakan di Kidung Agung 2 ayat 7, jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Karena cinta itu kuat seperti maut. Cinta itu seperti kematian. Jangan dibangkitkan sebelum waktunya. Kenapa ada anak berhenti sekolah karena hamil duluan? Karena membangkitkan cinta sebelum waktunya. Kenapa masa depannya jadi rusak? Cinta itu sekuat maut. Cinta itu membuat orang jadi kayak ada di lembah kematian. Masa depan jadi suram. Cita-cita nggak kecapek. Teman pada pergi semua. Terus bayangin. Bayangin teman-temanmu lagi pada SMA atau pada kuliah. Kamu lagi di rumah, lagi nyusuin anak. Yang bener aja. Teman-temanmu lagi mikir gimana, apa namanya. Temanmu lagi mikir ngupdate aplikasi apa. Lagi mau nge-game ini ngupdate aplikasi apa. Kamu mikir, nanti besok masa apa ya. Nanti belanja apa ya. Mau nggak mau gitu. Kan nggak mau. Teman-temanmu lagi teman-temanmu lagi pada mikir, aku pengen nabung buat beli handphone baru, nabung buat beli komputer baru, nabung buat apalah. Kamu mikir susu anakku habis. Gimana ini. Kan nggak asik hidupnya. Karena apa? Kamu sudah membangkitkan cinta sebelum waktunya. Kecepatan. 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 Kedung-edung. Kedung-edung ngomong gitu. Makanya waktunya sudah tepat belum. Kamu mau PDKT, kalau yang SMP janganlah. SD nggak usah lah. Apalagi. SD. Acau kalau itu. Jadi harus hati-hati. Ada waktunya. Tadi Cidep ngomongnya, kuliah lah kuliah. Berteman dulu sebanyak-banyaknya. Karena dengan berteman sebanyak-banyaknya, kamu jadi kriteriamu jadi lebih luas. Cara pandangmu lebih luas. Terus yang pasti, pilihanmu jadi lebih banyak. Karena berteman dengan banyak orang dulu. Kamu masuk ke supermarket nih, mau beli roti. Di situ cuma ada roti tawar, nggak ada pilihan lain. Ya udah telan tuh roti tawar beli. Iya, pilihanmu cuma satu. Kalau kamu masuk ke toko roti yang banyak macamnya, kamu bisa milih-milih. Yang paling kamu suka, yang paling enak, yang paling pas dengan seleramu. Yang paling pas dengan seleramu. Variasinya lebih banyak. Nah iya, makanya berteman itu sebanyak-banyaknya. Ntar kuliah lah baru-baru. Dan juga, juga, apa ya, kalau masih SMP atau SMA, kan kamu belum tahu masa depannya dia kayak apa. Iya, kalau dia bisa kerja. Iya, kalau bisa. Waduh, pusing. Sekarang ini yang buat ngaktir kamu, itu duitnya orang tua. Duitnya orang tua, dan juga, ini apa namanya. Kadang-kadang duit SPP yang dikempang. Puls aja masih minta. Nah iya, makanya. Ini ringkasnya ini. Tapi dia datangnya keren bawa mobil. Itu mobilnya orang tuanya. Ringkasnya ini. Aku dapat dari Kak. Oh, dari Kak Lora Lazarus. Lazarus. Lo negari yang berapa kali kecelakaan, masih hidup, dan sekarang jadi hambat Tuhan ya. Jadi Laura Lazarus nih. Jadi kalau dia, apa tuh? Kalau hubungannya itu menuntut. Kepribadinya dia, tapi menuntut, nah itu berarti dia egois. Mengekang. Buat kamu terbebani. Fokusnya pada diri sendiri. Tapi kalau dia benar-benar mencintai kamu, dia akan memberi, membebaskan kamu. Enggak cemburuan. Nah, membuatmu ingin berkembang. Selain membuat kamu ingin berkembang, membuatmu bisa berkembang, dia akan mendorongmu lebih dekat sama Tuhan. Itu tandanya. Itu tandanya yang kelihatan yang bisa dihasilkan. Tanda yang kelihatan. Enggak menghalangi kamu untuk dekat sama Tuhan. Nah, itu dia. Tapi aku yang tadi ngomong tadi, kalau kamu hidup dekat dengan Tuhan, kamu akan merasak. Sangat merasak. Kalau kamu membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik, kamu akan diperhadap. Tuhan akan memberikan orang yang baik kepada diri. Kamu enggak akan mudah, enggak akan bodoh tadi. Enggak akan mabuk kepayang. Enggak akan gampang tertipu perasaan. Tetapi kamu lebih mencari kehendak Tuhan. Hatimu tidak gampang menipumu, engkau tidak mempercayai hatimu, engkau lebih mempercayai firmannya. Firmannya Tuhan. Itu kalau engkau dekat dengan Tuhan. Sebenarnya engkau gampang untuk menjagai diri. Meskipun itu caranya begitu. Oke, ini di Nano dulu. Di apa namanya? Screen-nya dihapus dulu. Terus gini, kalau kamu sudah mulai PDKT, tadi sebelum PDKT kamu harus tahu arti tujuan pacaran, waktunya sudah pas belum. Yang kedua, sekarang sudah mulai PDKT ceritanya. Kalau kamu sudah mulai PDKT, itu tadi pesannya. Jangan nge-guess. Itu nafsu itu. Bukan cinta. Kalau kamu nge-guess itu terus, kewempel terus, itu nafsu. Itu bukan cinta. Jelas. Karena apa? Kamu didorong oleh perasaan yang menggelora. Fenomena mabuk, kepayang tadi. Kamu kejar. Dan kalau kamu merasa dikejar, itu tidak perlu. Dan yang paling penting, yang paling penting, tadi saya bilangkan gini, di Alkitab itu enggak ada dating, enggak ada pacaran. Yang ada marriage. Tunangan ada. Tapi enggak apa-apa. Kalau itu kita mau ngomong ke sana, masa PDKT-mu itu adalah masa untuk mengenal. Jangan kenal sehari, langsung di PDKT-in. Bodoh itu. Apalagi kalau ngomongnya gini, aku mimpi itu benar-benar jodoh dari Tuhan. Itu parah lagi. Tidak sadarmu karena sering sama dia. Itu perasaan lagi. Ketipu lagi. Itu bodoh lagi. Seperti Efesus tadi bilang. Karena apa? Kamu enggak tahu kehendak Tuhan. Kamu hanya mengikuti perasaanmu, bukan firman Tuhan. Nah, gini. Masa PDKT adalah masa untuk saling mengenal. Jadi tidak harus berduaan. Bisa waktu ngobrol-ngobrol, bisa saling mengenal. Mengenal kan bisa dengan mengamati. Ini anak kayak apa? Cara dia ngomong? Bahasanya gimana? Dan gitu kan. Dari jauh pun bisa. Dari dekat juga bisa. Atau berteman dulu. Yang penting adalah berteman dulu. Terus kemudian, tahu mengenal dia dari keluarganya kayak apa. Tadi Citi ngomong keluarga. Terus kelemahannya apa? Bahkan tahu-ketahui ketelahlemahannya. Kecenderungannya apa? Apakah terus apa? Imannya gimana? Bagaimana dia mengenal Tuhan itu? Perspektifnya gimana? Itu tuh kamu bisa pada saat PDKT kamu mulai mengenal itu. Itu karena waktunya memang PDKT untuk mengenal itu. Jangan buru-buru, I love you, I love you. Jangan buru-buru tembakan-tembakan. Yang nembak biar security mall atau security gereja aja pakai temkan itu biar dia yang nembak. Jangan langsung ditembak. Sehari kenal, PDKT tembak. Itu bodoh. Tetapi kalian harus memberi waktu untuk mengenal dirimu lebih dalam. Bahkan kenali kejelekannya juga. Jadi artinya apa? Kamu harus jadi teman dulu. Dari teman, terus jadi sahabat. Waktu tepat dan kamu lihat sinyal yang bagus, kamu mulai ngomong, I like you. Bukan I love you. I like you. Aku suka. Aku suka. Bukan cinta loh. Aku suka. Lihat responnya kayak apa. Kamu suka aku dari apanya ya? Ngomong aja bahwa ternyata kamu sudah mengenal begitu banyak tentang orang ini. Tentang dia. Tapi pertanyaannya, kamu kenal dia begitu banyak? Dia kenal kamu enggak? Mungkin selama ini hanya bertepuk sebelah tangan. Enggak bunyi. Kamu ngejar-ngejar, kamu perhatiin dianya enggak. Dianya cuek. Itu harus kamu ketahui. Makanya jangan cek buru-buru I love you. Begitu ditolak. Sakit. Sakit. Aku suka. Makanya aku suka ini. Oke lah dari situ. Mulai lebih dekat lagi. Kasih waktu. PDKT itu butuh waktu. Jangan langsung cepat-cepatan. Jangan ngegas terus. Kasih kendor juga. Ngajak ngobrol lagi. Kasih kendor. Cek lagi. Kira-kira kalau mau PDKT yang sehat itu gimana? Pahami tentang. Review ya. Pahami tentang apa itu pacaran. Visi-mu, tujuan-mu pacaran apa. Dasar-mu pacaran apa. Yang kedua. Waktunya sudah tepat belum. Lihat usiamu berapa. Lihat KTP-mu. Kalau belum punya KTP berarti belum siap. Baru kartu identitas anak aja udah pacaran. Belum punya ketep. Belum punya KTP. Belum punya KTP. Terus apa? Masih kia aja pacaran. Kartu identitas anak. Masih kia. Iya. Belum ketep. Uang SBB masih minta. Waktunya sudah tepat belum. Itu harusnya melihat. Yang kedua. Jangan ngegas. Nyantai aja bro. Nyantai aja sis. Kalau kita ngegas. Kita ini didrive oleh perasaan pasti. Semakin sering deket. Semakin sering ngobrol. Semakin sering. Itu lama-lama ya. Jatuh. Yang dideketin juga gitu. Semakin digas. Lama-lama. Oh iya perhatian. Mau. Tapi kalian dua belum siap. Mendingan jangan ngegas. Santai. Biar prosesnya alamiah. Jangan dipaksa-paksa. Dan yang keempat tadi. Saling mengenal dulu deh. PDKT itu adalah saling mengenal. Sementara itu. Kamu membangun hubungan dengan Tuhan. Kamu tahu kehendak Tuhan bagi dirimu dulu. Nah kalau kamu udah saling mengenal lebih deket kan enak. Yuk kita cari kehendak Tuhan yuk. Kamu cari kehendak Tuhan. Kamu lebih. Kamu doa kamu deket sama Tuhan dulu. Aku juga mau deket sama Tuhan. Yuk kita lihat. Saling mengenalnya jangan eksklusif. Itu tadi jangan cuma berdua. Berdua kayak amplop sama perangku kemana-mana. Kayak apa ya? Sama panci. Lucu nanti. Gitu kira-kira teman-teman kita ngobrol tentang pastikan dia kehendak Tuhan. Artinya sebelum kamu masuk ke dalam pacaran yang sesungguhnya. Ini maksud kita bikin konten ini adalah sebelum kamu pacaran yang sesungguhnya. Sebelum kamu nembak orang. PDKT dululah. Pastikan dia kehendak Tuhan. Kalau enggak kamu akan jalani pacaran yang toksik, pacaran yang bujin, pacaran yang enggak sehat. Tapi kalau kamu sudah memastikan dia kehendak Tuhan dan kamu masuk ke dalam hubungan yang lebih erat, ya silahkan. Tapi pastikan kalian dua-duanya membawa saling dekat dengan Tuhan. Itu aja. Ya. Oke. Tutup dong. Tutup doa. Minggu depan? Enggak tahu. Belum tahu. Kita enggak pernah ngobrol di nama. Ini untuk memulai Kristus yang nanti butuh doa, butuh konseling jam 9 malam nanti. Jadi tetap di gelombang 107.7 beta. Jangan lupa, kita setiap minggu sudah ada ibadah. Kalian sudah pada nongkrong-nongkrong. Kadang sudah PPKM level 3 atau apa, sudah dilonggarkan, boleh nongkrong. Sampai jam 8 dan sebagainya, kalian sudah nongkrong-nongkrong, ya ke gereja dong. Ini sudah dari minggu kemarin nih. Jadi ada yang jam 7 pagi, jam 9, jam 4, sama jam 6 sore. Nah untuk setiap kapasitas ibadahnya 150. Nah kalau lebih dari 150, pintunya akan ditutup. Teman-teman juga di PH atau di CNA, ini kan kita punya adik sekarang namanya Tren, Tunas Remaja. Di Tren itu sudah mulai ibadah besok minggu loh, tanggal 29 mereka sudah ibadah on-site. Tapi dengan protokolnya, dengan apa yang ketat. Nah mereka saja bisa, kenapa kita belum? Yuk kita kapan-kapan ngumpul, bicarain kita kapan on-site ya. Oke, dan juga ada live streaming tuh. Jadi kalau 150 udah penuh, nah dibuka live streaming. Di YouTube channel jam 9 dan jam 6 sore. Terus yang on-airnya lewat radio jam 7 dan jam 4 di Betani FM. Jam 9 dan jam 6 sore di Elisa FM. Oke. Oke. Kita tutup acara non-gigui kita pada malam hari ini. Capa doa? Judimu. Diana lagi BA. Tuhan terima kasih untuk pembicaraan kami pada malam hari ini supaya bisa memberi inspirasi setidaknya membukakan satu hal bagi rekan-rekan muda kami yang sedang menjalani masa-masa pendekatan, masa-masa pacaran untuk membangun masa depan yang indah bagi mereka. Jangan sampai mereka salah, jangan sampai mereka hanya mengikuti perasaan dan bodoh, tetapi mengikuti kehendak Tuhan dan menjadi bijaksana. Mengikuti firman Tuhan dan menjadi bijaksana. Tambah berdoa bagi mereka yang sudah menjalani hubungan biarlah hubungan mereka adalah hubungan yang sehat, yang membawa kepada pengenalan kepadamu lebih dalam, bukan menjauhkan mereka daripadamu Tuhan. Dan biarlah mereka juga dewasa dalam cinta, mereka bisa memahami arti cinta dan membedakannya dengan nafsu, sehingga mereka bisa menjalani hubungan mereka dengan baik, bukan saling menuntut, bukan saling mengambil, tetapi memberi dan saling menghormati. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Oke, sampai ketemu di Toki Kuih depan. Seperti biasa, Jumat jam 7. Dan kita akan bahas hal-hal lain lagi. Kalau teman-teman punya ide tentang hal apa yang harus dibahas, silahkan tulis di chatbox atau di nomor kari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ciao. Bye.